Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Khairi Rawan Khan Banyak teman-teman yang nanya, saya tinggal di mana? Saya tinggal di Medan, Sumatera Utara Khairi Serang Rumah saya itu gak jauh dari Bandara Kuala Namu International Airport Oke, ini kita lihat beberapa cuplikan tentang video Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, ini salah satu panen parsial namanya Jadi, teman-teman ketika pengen panen 1-2 kg Teman-teman gak usah manen sepanjang biopon ini, gak usah Tapi kita sediakan buah jeruk yang intinya baunya mencolok Buah jeruk, mangga, atau telur pertil yang gak menetas seperti ini Seperti itu Jadi, setelah kita biarkan setengah jam, mereka akan ngumpul seperti ini Jadi, panennya tinggal diambil saja Kita ambil seperti ini Dan itu udah bersih semuanya, gak ada tanahnya lagi Oke, seperti ini Dan ini untuk makan magot pagi ini Jadi, intinya budi daya magot Mudah, gak sulit Untuk panen 3 kg, 4 kg, gak usah satu biopon kita panen Banyak teman-teman yang belum paham tentang mekanisme panen Akhirnya, untuk panen 1 kg, 2 kg, satu biopon dipanen Oke Jadi, nanti sisanya pekerjaan si Danu, anggota saya Jadi, seperti ini Jadi, kelihatan Ada tanahnya pun sedikit Gak terlalu banyak Setelah setre ini, baru kita kasihkan ke ayam Oke Kita mau analisa hari ini Oke, pagi ini kita akan Analisa Mana yang paling disukai ayam Oke Ini kita lihat dari balik kandang Dan ini analisanya Kita akan ngasih makan Yang pertama Kita lihat Alhamdulillah, kita akan coba dengan 4 makanan Yang pertama Manggot BSF Yang kedua Bangkai BSF Yang ketiga Sisa makanan dapur Yang keempat Pakahan tambahan Pelet Dan yang lain-lain Oke Saya anggap ini 30% pakan pabrikan yang saya gunakan tiap hari Jadi Teman-teman budidaya magot Tetap combine dengan pakan pabrikan Hanya saja jumlahnya 30% Oke Hari ini kita akan coba Yang satu Si maggot BSF Yang kedua Bangkai magot Yang ketiga Nasi Ini nasinya kasih Apa dah Si Dedak Jagung sama dedak katul sikit Biar Jangan terlalu becek kali Terus ini Pakan pabrikan Oke Kita mau lihat Mereka udah Stand by semua Jadi keadaannya pagi Supaya mereka dalam keadaan lapar Jadi ketika lapar Mereka makannya lahap Oke dan ini Magotnya Letakkan disini semua Terus Bangkai letakkan Udah Langsung kasih Ke apa Pakai itu aja Biar gak Tumpah-tumpah Oke Serok Oke Terus dan penuh aja dan Biar si ayamnya dia Nanti kita biar tahu Manakah makanan yang paling disukai oleh si ayam A Kayak pertanyaan S A Magot DSF B Bangkai ayam C Sisa makanan dapur D Makanan pabrikan Bagi yang menjawab pertanyaannya dengan benar Bagi yang menjawab pertanyaannya dengan benar Akan dikasih hadiah Di akhir video Saya yakin jawabnya benar semua Oke Buat teman-teman Jadi seperti ini Wah si angsanya langsung demon Karena dia memang Pembagian makannya selalu terakhir Udah Belakangan aja belakangan Biar tepat Biar durasi videonya gak terlalu panjang Karena nanti banyak juga Kawan-kawan kita yang lagi belajar berternak Kuotanya sedikit Terakhir karena kuotanya sedikit Saya yang disalai Karena bikin video kuotanya panjang-panjang Terakhir dia gak bisa nonton video sampai akhir Akhirnya disimpulkan sendiri Seujon berdosa Oke Langsung dan sebelah sini Bangkai BSF Main cepat aja Nanti yang tumpah-tumpah Biar aja belakangan Terus penuh aja dan Penuh-penuh Penuh terus Penuh dan penuh Sampai penuh Oke Sana ujung-ujung Terus Oke ini pakai tangan Ini aja dudan Ini yang pakan pabrikan Itu nanti terakhir pakai tangan aja Ini pakan pabrikan Oke Jadi pakan pabrikan yang sering saya maksud adalah Saya menggunakan pur Terus menggunakan dedak jagung Menggunakan dedak katul Menggunakan beras jagung Jadi intinya untuk penggunaan dedak katul Ataupun beras jagung Eh dedak katul Ataupun dedak jagung Saya melihat Mana yang lebih murah Ketika dedak jagung lebih murah Saya pakai dedak jagung Yang dominan Ketika dedak katul yang lebih murah Saya pakai dedak katul yang lebih dominan Untuk penggunaan pelet Dan penggunaan beras jagung Itu gak terlalu banyak Karena Untuk karbohidrat Dan yang lain-lain Sudah didominasi Oleh dedak jagung Dan dedak katul tersebut Biar menaikkan bobot Dan yang kedua Supaya gak kanibal Di dalam kandang Oke Langsung dan yang terakhir Oke Manakah yang paling disukai Buat teman-teman Begitu video ini di upload Silahkan jawab Oke dan nanti kita bawa dua-dua Nanti langsung letak Nanti letaknya deket-deket Dan biar kita tahu Mana yang paling disukai magot Eh disukai magot Disukai ayam Kalau dia jaraknya jauh-jauh Nanti dia gak tahu Satu hamburger Satu pizza Iya kan Kalau ko kan sukanya pizza Iya Tak kasih geduk ko gak makan Tulangnya jangan kasih Oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati